Selasa 10 Mei 2022 lalu, Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan agenda turun lapangan sesuai dengan laporan dari masyarakat mengenai persoalan dengan PT. Rimba Palma Sejatra. Dari hasil turun lapangan, Komisi 3 melakukan pengecekan langsung terhadap salah satu rumah milik masyarakat yang mengalami keretakan pada bangunannya yang diduga diakibatkan aktivitas perusahaan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan, bahwa setelah dilakukan pengecekan, kemudian pihaknya juga mendatangi lokasi perusahaan tersebut. Saiful menyampaikan bahwa keretakan rumah dan apa yang dirasakan masyarakat tersebut tidak terlalu berdampak namun dari pihak masyarakat meminta agar perusahaan tersebut untuk melakukan ganti rugi. Terima kasih kami dapat laporan surat masuk dari Ibu Ahab Siah dan Melia melapor kepada Pak, kepada DPRD, dikirim suara sini, kami dasar menindakati surat dan apa disposisi kepada DPRD. Maka kita turun ke lapangan, PT. Rimba kepada masyarakat rumah itu yang dilalui, PT. Rimba di daerah Serinca, seputar dekat PLN. Nah, ketika kita turun, kita mulai buat isi hadar bagian ini, kita tunjuk. Apa yang diadukan kepada isi surat itu, kita lihat di situ. Kayaknya indikasinya, indikasi rumah yang mereka bayangkan itu, tidak kita, ada tapi tidak kita temukan, memang besar dampak kejadian, kejadian atau mobil yang lewat. Nah, akhirnya, kita juga pergi ke PT. Rimba, hari kita turun, kita lihat di PT. Rimba, aktivitas di PT. Rimba itu sekarang ada aktivitas yang buat kamu, buat seperti makanan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi tersebut juga menambahkan, bahwa persoalan tersebut juga sudah pernah dibawa untuk dilakukan mediasi dengan pihak pelurahan setempat. Sandi, Jek TV, melaporkan.